Oke, hello mas semuanya, hello kabar? Edi Mulyadi selaku kepala kantor wilayah DJPB Provinsi Bangka Beritung mengungkapkan alasan pihaknya melibatkan para pelaku UMKM lantaran mengingat UMKM memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian. Oleh sebab itu, melalui kegiatan tersebut pihaknya turut mendorong pelaku UMKM dalam memperluas pemasarannya yang tentunya melalui teknologi digital. UMKM sekarang ini kan menjadi trending ya, menjadi sesuatu yang sangat menarik, yang digarap ataupun yang diperhatikan tidak hanya oleh khusus dinas UMKM, tapi semua kementerian sekarang fokus untuk itu. Karena bagi Kementerian Keuangan, UMKM itu kan satu entitas yang peran dalam ekonominya kan sangat signifikan. Ya, 60% PDRB kita ini dibentuk oleh usaha UMKM. Jadi pada saat UMKM itu kita sentuh, artinya kita sedang menyentuh dan meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia. Selain itu, guna mendorong pelaku UMKM, terutama yang menjadi binaannya. Pihaknya turut memfasilitasi akses pembiayaan, perizinan, hingga ke pemasaran. Dengan demikian, diharapkan para pelaku UMKM dapat terus mengembangkan usahanya dan berdampak signifikan terhadap proses pembangunan ekonomi, khususnya di bumi serumpun sebalai ini. Dari kota Panggal Pinang, Eji, TVRI Bangka Belitung melaporkan.